kalau dunia ini ada untuk orang-orang kafir dan juga untuk orang beriman kita dengan orang kafir harusnya dunia maka di sisi lain para ulama memahamkan kalau dunia itu bukan spesial untukmu makanya jangan terlalu kenceng-kenceng deh cuman jangan juga menolak sampai mengatakan ya haram aku gak mau, biasa saja jalan hidup sehingga kita memahamkan diantara nabi-nabi itu ada nabi yang jadi contoh sebagai nabi kaya, bahkan nabi raja saya dina Dawud, saya dina Sulaiman nabi kaya, nabi raja ada nabi yang dalam ujian ayyub saya dina ayyub saya dina Yahya, saya dina Zakaria, saya dina Isa jadi kalau Allah memberikan kepada seorang hamba kelebihan dari dunia itu asalkan dia benar saat mengambilnya dan menggunakannya, maka bukan bukan sebuah kehidaan maka jangan sampai ada diantara kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT dan mencari dunia bukan sesuatu yang terlarang akan tetapi disitu ada rambu-rambu yang harus dipatuhi jangan bekerja, jangan mencari rizki kecuali dengan jarak yang halal dan kalau kita kembalikan kepada jatah semua sudah dijatah tidak akan lebih dan tidak akan kurang nabi menyebutkan kalau mencari ya wajar saja jangan sampai mencari tinggalkan sholat sampai mencari melakukan keharaman wah ini sudah tidak benar ambillah dunia dengan cara yang Allah rizki sebanyak apapun yang kau ambil asalkan caramu benar tidak salah dengan Allah ambil dunia tapi ingat jangan jauh dari Allah sehingga mulai cara bekerjanya yang benar modal usahanya yang benar kemudian juga siapa yang bekerja di dalamnya juga dipilih orang-orang yang benar ditegakkan syariat di dalamnya apalagi nah kalau sudah begini ini adalah orang kaya ahli surga itu